Hai semua, selamat datang kembali di channel Anakademi Indonesia Dan ini adalah lesson kedua dari course reaksi reduksi oksidasi dan elektrokimia Ini adalah lesson kedua yaitu tentang bilangan oksidasi Jadi seperti yang aku bahas sebelumnya Di konsep perkembangan konsep redox Nah disitu kan ada tiga yaitu yang berdasarkan Pelepasan dan pengikatan oksigen Kemudian ada pelepasan dan penerimaan elektron Nah yang ketiga adalah berdasarkan bilangan oksidasi Nah yang ketiga ini akan aku bahas di lesson ini Jadi tentang bilangan oksidasi dan bagaimana konsep redox yang berdasarkan bilangan oksidasi ini Nah tapi sebelum masuk ke materi Jangan lupa subscribe channel kita di Anakademi ini Nanti disini bakal banyak update sekali Yang bakal bisa kamu gunakan untuk belajar kamu Nah sebenarnya bilangan oksidasi itu apa sih Jadi nanti disini bilangan oksidasi atau bilox Yang nanti bakal sering banget aku singkat bilox Itu adalah bilangan yang menunjukkan ukuran Kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron Dalam pembentukan suatu senyawa Jadi nanti setiap atom Atau setiap atom Baik dalam dia berdiri sendiri Atau suatu senyawa Itu dia ada namanya bilox Nah ini tadi definisinya Nanti akan aku jelasin lebih lanjut Kayak gimana cara menentukan bilox itu Nah disini ada cara untuk penentuan bilangan oksidasi Nanti kalau kita udah tau gimana cara menentukannya Kita akan dengan mudah sekali mengidentifikasi Ini reaksi redox apa bukan Kalau berdasarkan biloxnya Jadi penentuan yang pertama adalah unsur bebas Unsur bebas misalnya H2, O2, N2, Fe, dan Cu Jadi unsur-unsur bebas Dia mempunyai bilangan oksidasi 0 Jadi semua unsur bebas Bilangan oksidasinya 0 Kemudian pada umumnya Unsur H Mempunyai bilangan oksidasi plus 1 Ini H pada suatu senyawa Kecuali dia dalam senyawa hidrida Bilangan oksidasinya adalah min 1 Nah ini contohnya Nah ini contohnya Bilangan oksidasi H dalam H2O, HCl, dan NH3 itu plus 1 Kemudian bilangan oksidasi H pada LiH, NaH, Natrium Hidrida, LiH, kemudian Kalsium Hidrida itu adalah min 1 Jadi disini Kecuali di 3 senyawa ini Senyawa hidrida Dia adalah plus 1 Yang ketiga adalah Umumnya unsur O Mempunyai bilangan oksidasi min 2 Kecuali pada senyawa peroksida Bilangan oksidasinya adalah min 1 Nah ini contohnya Bilangan oksidasi O dalam H2O, Kalsium Oksida, dan Na2O itu adalah min 2 Kemudian bilangan oksidasi O pada H2O2 atau asam peroksida atau Natrium Peroksida itu adalah min 1 Kemudian yang aturan keempat adalah Unsur F selalu mempunyai bilangan oksidasi min 1 Dan untuk aturan yang kelima adalah Pada unsur O mempunyai bilangan oksidasi yang selalu bertanda positif Contohnya yaitu golongan 1A Yaitu golongan logam alkali Mulai dari Litium, Natrium, Kalium, Rubidium, dan CS CS itu O, C-sium Jadi Litium, Natrium, Kalium, Rubidium, dan CS Itu adalah bilangan oksidasinya plus 1 Tapi dia dalam suatu senyawa ya Bukan yang berdiri sendiri Kemudian untuk golongan 2A Atau golongan alkali tanah Perilium, Magnesium, Kalsium Serontium, dan Barium Bilangan oksidasinya adalah plus 2 Nah kemudian aturan berikutnya adalah Bilangan oksidasi ion tunggal sama dengan muatannya Jadi misalnya Bilangan oksidasi Fe atau besi dalam Fe2+, Jadi kalau ada ion Fe2+, Dia bilangan oksidasinya adalah plus 2 Jadi sama dengan muatannya Kalau misal OH-min, dia bilangan oksidasinya adalah min 1 gitu Oh iya, jadi kalau misal ini yang pada ion tunggal Jadi biasanya kalau nilainya plus 1 atau min 1 Jadi jumlahnya cuma 1 Itu ditulis plus aja atau min aja Itu berarti 1 Kalau lebih dari itu ditulis angkanya Jadi 2 plus atau 3 plus Atau 2 min atau 3 min Kemudian aturan berikutnya adalah Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam senyawa adalah 0 Jadi 1 senyawa itu 0 Jadi unsurnya kalau di jumlah itu pasti jumlahnya biloksnya 0 Jadi contohnya ini Dalam senyawa H2CO3 itu berlaku Jadi sini akan ada 2 unsur H 1 unsur C dan 3 unsur O Nah disini 2 kali biloks H Ditambah 1 kali biloks C Dan 3 kali biloks O itu sama dengan 0 Jadi kalau dari sini bisa diketahui Berapa biloksnya Kalau misal kita udah tau ya Misal O disini adalah min 2 Kan biasanya min 2 Dia adalah min 2 kali 3 Itu min 6 Kemudian H2 kali 2 H itu kan plus 1 Plus 1 kali 2 itu plus 2 Jadi plus 2 sama min 6 Sama dengan min 4 Eh plus 4 Iya sama dengan min 4 Kalau misal harus dari 0 Berarti C nya harus plus 4 Kayak gitu Jadi untuk di aturan ini Itu bisa digunakan cara Menggunakan cara menentukan biloks Untuk unsur yang biasanya berubah biloksnya Nggak pasti Jadi kalau disini kan yang pasti O dan H Kemudian aturan berikutnya Jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur Dalam ion poliatom Sama dengan muatan ion Jadi ini sama kayak aturan ini Kalau aturan yang tadi itu kan unsur Unsur yang bermuatan Nah ini senyawa Nah disini Contohnya adalah NH4 NH4 plus Ini kan berarti dia Ada muatannya plus 1 Jadi dia jumlahnya Biloksnya adalah plus 1 Dan tadi dari 1 biloks N Dan 4 kali biloks H Itu harus jumlahnya plus 1 Nah itu tadi kan untuk melentukan bilangan oksidasi Kemudian ada konsep redox Berdasarkan bilok Jadi pelepasan dan penerimaan elektron Itu bisa mudah diketahui Kalau reaksinya yang terjadi pada ion Sedangkan ada beberapa reaksi Yang tidak melibatkan ion Jadi ini makanya konsep redox yang ini Ada konsep redox mengalami perlu Perluasan yang dari sebelumnya Yaitu yang berdasarkan elektron Kemudian ada konsep redox yang berdasarkan bilangan oksidasi Nah jadi kalau berdasarkan biloks ini Oksidasi adalah Reaksi di mana terjadi peningkatan bilangan oksidasi Kemudian reduksi adalah Reaksi di mana terjadi penurunan bilangan oksidasi Nah kalau oksidator Atau yang mengoksidasi Itu kebalikan dari Oksidasinya Jadi dia yang justru yang mengalami reduksi Dan dia yang menyebabkan zat lain Teroksidasi Kemudian reduktor atau pereduksi Dia yang menyebabkan zat lain tereduksi Jadi dia yang mengalami oksidasi Nah ini contohnya Jadi dari reaksi Tembaga oksiga dengan H2 Dia bereaksi menghasilkan Cu dan H2O Di sini dapat kita lihat biloksnya Jadi O di sini kan biasanya min 2 Berarti Cu nya plus 2 Kemudian H2 di sini 0 Nah terus kemudian dia menghasilkan Cu Cu di sini kan berdiri sendiri Ini aturan pertama yaitu dia 0 Kemudian H2O H2O di sini O nya kan min 2 Jadi H nya adalah Sebenarnya plus 2 Karena plus 2 untuk 1H Eh untuk 2H Kalau untuk 1H berarti dia plus 1 Nah di sini kan H2 nya berdiri sendiri jadi 0 Walaupun untuk 1H berarti dia tetap 0 kan Nah di sini ada yang mengalami reduksi Yaitu Cu dari plus 2 menjadi 0 Kan berkurang Dia mengalami penurunan Dia mengalami reduksi Kemudian Yang mengalami oksidasi adalah Hidrogen dari 0 ke plus 1 Dia kan mengalami peningkatan biloks Nah hidrogen ini merupakan reduktor Karena dia menyebabkan Cu nya ini teroksidasi Dan dia mengalami reduksi Nah Cu ini merupakan oksidator Karena dia menyebabkan hidrogen teroksidasi Dan dia mengalami reduksi Kayak gitu Jadi ilustrasinya seperti itu Nah kalau dalam reaksi redox Jika oksidator dan reduktornya terdapat pada satu unsur Atau senyawa Maka disebut dengan autoredox Kalau tadi kan Oksidator dan reduktornya beda Kalau ini Jadi misalnya nih Contoh reaksinya adalah Cl2 dengan NaOH Dia menghasilkan NaCl NaClO dan H2O Di sini bilangan oksidasinya Cl Cl2 kan 0 0 Kemudian Di sini dia Min 1 Na nya plus 1 Di sini kan Oh Di sini kan tetap ya Jadi H nya plus 1 Kemudian O nya min 2 Berarti kan Tinggal min 1 Jadi Na nya plus 1 Na nya di sini tetap plus 1 Jadi Cl nya Cl nya mengalami Reduksi Dari 0 ke min 1 Dia kan mengalami pengurangan bilox Kemudian kalau yang di sini O nya min 2 Na nya plus 1 Sama Jadinya kan Cl nya plus 1 Di sini dari 0 Ke plus 1 Dia mengalami peningkatan bilox Dia mengalami oksidasi Jadi di sini Reduktor dan oksidatornya Yaitu 1 Yaitu Cl2 Nah ini disebut dengan Autoredox Nah itu tadi Jadi konsep Bilangan oksidasi Dan gimana Reaksi Redox Yang berdasarkan bilox Kita masih lanjut lagi Di lesson berikutnya Masih dalam kursus Reduksi oksidasi Dan elektrokimia Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe Dan like Dan share Di video ini Bye Bye